selamat menikmati dengan judul kami pergi ke sebuah pusat perbelanjaan pada pemberjalan kali ini kalian akan mempelajari tentang keterangan waktu pada masa lampau jadi akan kita bahas keterangan-keterangan waktu apa saja yang digunakan untuk menyatakan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi pada masa lampau berikut penjelasannya mohon disimak baik-baik ya selanjutnya ada beberapa gambar kita akan baca untuk kalimatnya secara bersama ya the picture number one we went to the supermarket kami pergi ke supermarket nah pergi disini bukan go ya tetapi when karena ini sudah kita menceritakan kejadian yang sudah lampau ya past activities ya jadi adverb in past 10 ya oke next my mother bulk daily needs ibuku membeli kebutuhan sehari-hari nah bulk itu dari kata buy nah buy berubah menjadi bulk nah itu termasuk irregular verb yang when tadi juga termasuk irregular verb karena dari kata go menjadi when nah kemudian dari kata buy menjadi bulk artinya membeli she paid the cashier dia membayar di kasir atau ibuku membayar di kasir ya nah disini ada kata paid paid dari awalan verb one-nya pay membayar karena bentuk masa lampau kita menggunakan verb kedua pay menjadi paid next we at at the food court kami makan di food court atau tempat makan ya biasanya di dalam sebuah mall itu suka ada food court-nya ya tempat kumpulan-kumpulan para penjual makanan nah disini ada kata aid dari awalan kata verb eat makan eat menjadi aid pada verb kedua sampai disini jelas ya untuk perubahannya dan untuk kalimatnya next we are going to read the text together there is a story about Zainab and her mother disini ada cerita tentang Zainab dan ibunya pergi berbelanja ya nah ini berarti aktivitasnya sudah lalu ya karena sudah menggunakan kata last weekend termasuk advert of time yang menjelaskan bahwa kejadian ini sudah berlangsung minggu kemarin kita lihat dan simak baik-baik untuk keterangan pada cerita tersebut last weekend minggu kemarin Zainab and her mother went shopping Zainab dan ibunya pergi berbelanja Zainab was looking for a present for Mumun birthday Zainab mencari hadiah untuk acara ulang tahun Mumun she wanted to buy a red scroll bag for Mumun Zainab ingin membeli tas sekolah berwarna merah untuk Mumun Zainab and her mother went to a mall by car Zainab dan ibunya pergi ke mall dengan menggunakan mobil after they arrived at the mall setelah mereka sampai di mall atau setelah mereka tiba di mall they used an escalator to go up to a stationary shop on the third floor mereka menggunakan tangga eskalator untuk naik ke toko perlengkapan alat tulis di lantai tiga when they were at the stationary shop ketika mereka tiba di toko perlengkapan alat tulis Zainab found what she was looking for Zainab menemukan apa yang dia cari it was a nice cool bag itu adalah tas sekolah yang bagus and the price was not expensive dan harganya juga tidak mahal Zainab paid the cashier for the school bag Zainab membayar di kasir untuk tas sekolah tersebut then they used the escalator to go down to a grocery store on the first floor kemudian mereka turun menggunakan eskalator untuk pergi ke toko bahan makanan di lantai satu Zainab's mother bought vegetables and fruit there ibu Zainab membeli sayur-sayuran dan buah di toko tersebut Zainab and her mother decided to shop around the mall Zainab dan ibunya memutuskan untuk berkeliling di toko pusat pemberanjaan di mall they took the evil letter down to a bookstore on the ground floor mereka menggunakan lift untuk turun ke toko buku di lantai dasar Zainab bawa some comics there Zainab membeli komik di toko buku next they went to a food court for lunch berikutnya mereka pergi ke food court atau tempat makanan untuk makan siang then they went home after they bought things they needed kemudian mereka pulang setelah mereka membeli apa yang mereka butuhkan sampai sini semoga kalian mengerti ya nah berikutnya kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang adverbs of time in past tense yang sudah kita bahas tadi keterangan waktu untuk digunakan pada tensis past tense atau pada kejadian di masa lampau yang tadi sudah kita bahas yang last night and then two days ago kita akan coba bahas lagi disini kita lihat untuk penerapannya pada contoh dialog did you have a good weekend? apakah liburanmu menyenangkan? yes i did i went to a mall with my mother last weekend iya tentu saja aku pergi ke mall dengan ibuku minggu lalu awesome menarik sekali what did you buy at the mall? apa yang kamu beli di mall? i broke a doll aku membeli sebuah boneka i love it so much aku sungguh sangat menyukainya oke next we will discussion about adverbs of time in past tense nah berikutnya kita akan membahas mengenai keterangan waktu yang digunakan pada masa lampau nah disini ada tabel disana ada perbedaan warna ya tabel warna pink kemudian tabel warna biru dan tabel warna kuning nah untuk tabel warna pink ini adalah jenis-jenis subject ya atau pelaku atau orangnya ya dalam kalimat ini sangat penting karena ini tanpa subject kita tidak bisa melengkapi suatu kalimat nah sudah tahu ya i artinya apa i saya you kamu we come they mereka juki and i juki dan saya atau juki dan aku mumun and her mother mumun dan ibunya she itu kata ganti dia untuk perempuan he kata ganti dia untuk laki-laki nah ini untuk subject yang tabel kolom pada warna pink kemudian yang kolom pada warna kuning yesterday last night last weekend last holiday this morning and two days ago ini adalah bentuk adverb of time in past ten ya bentuk keterangan waktu pada tensis masa lampau atau kegiatan yang telah berlalu nah untuk tabel warna biru itu adalah kegiatannya atau verbnya ya jadi yang di kolom biru itu menceritakan kegiatan yang dilakukan ya kita bisa menyambungkan untuk subject kemudian verb atau kegiatannya atau aktivitasnya kemudian adverb of time nah keterangan waktunya kita ambil contoh ya misalkan di kita mau pakai gunakan subject I I went shopping yesterday bisa seperti itu atau I went to a bookstore last weekend boleh kemudian I went to a supermarket last night bisa ya jadi untuk subject ini mau dibikin berapa kalimat juga bisa karena sudah ada keterangan kegiatannya pada tabel warna biru kemudian ada keterangan waktunya pada tabel warna kuning ya kemudian misalnya membuat dari subject you misalkan boleh you went shopping this morning bisa atau enggak you went to a bookstore last weekend nah itu juga bisa jadi semua bisa digunakan untuk membentuk kalimat yang menggunakan adverb of time in last ten ya nah untuk apa arti dari adverb of time ini kita bahas dari yesterday yesterday artinya kemarin last night artinya semalam atau tadi malam berikutnya kita lihat contoh penggunaan adverb of time pada kejadian-kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dengan kita lihat untuk gambarnya juga ya agar lebih jelas kita lihat dari gambaran pertama we ate at the food cart a month ago kami makan di food cart sebulan lalu nah disitu ada keterangan kata ate dan amount ago ate adalah verb kedua dari kata eat amount ago adalah keterangan adverb of time artinya satu bulan yang lalu atau sebulan lalu kemudian picture number two gambar di nomor dua they went to the mall two days ago mereka pergi ke mall dua hari lalu disitu ada kata kerja when perubahan dari kata go menjadi when kemudian ada keterangan waktunya two days ago artinya dua hari lalu number three zainab went to the bookstore last night zainab pergi ke toko buku tadi malam nah disitu ada keterangan kata kerjanya when perubahan dari kata go menjadi when kemudian adverb of time nya keterangan waktunya adalah last night tadi malam berarti sudah sudah lalu ya kejadiannya ya karena sudah semalam next number four i went to the traditional market last week aku pergi ke pasar tradisional minggu lalu atau minggu kemarin nah untuk perubahannya when dari kata go menjadi when lalu adverb of time nya adalah last week yaitu minggu kemarin atau minggu lalu the picture number five zainab and her family went to the apartment store last weekend zainab dan keluarganya pergi ke pusat perbelanjaan akhir pekan lalu disana ada kata kerja when dan juga ada kata keterangan waktu last weekend when dari kata go menjadi when kemudian last weekend artinya akhir pekan lalu the last picture she went to the supermarket yesterday dia pergi ke supermarket kemarin untuk kata kerjanya adalah when perubahan dari go menjadi when kemudian adverb of time nya adalah yesterday yesterday artinya kemarin jadi semua yang sudah disebutkan tadi berserta gambar yang sudah kalian lihat itu adalah menceritakan kejadian yang sudah lalu jadi menggunakan verb kedua yaitu when kemudian eight ya kan itu jadi termasuk kata kerjaan bentuk kedua dan menggunakan adverb of time keterangan waktu pada masa lampau contohnya last week yesterday last night kemudian last weekend two days ago and a month ago perhatikan dialog berikut how was your weekend mumun bagaimana liburan mumun it was exciting tiburanku sangat seru i had a great time dan aku sangat bersenang-senang really please tell me about it benarkah coba ceritakan tentang itu first i took a bus to a supermarket pertama-tama aku naik bus untuk pergi ke supermarket then i bought snake and drink kemudian aku membeli cemilan atau snack dan minuman next i went to a bookstore to buy some novel kemudian aku pergi ke toko buku untuk membeli beberapa novel atau buku cerita finally i had lunch at a fast food restaurant nah kemudian terakhir aku makan siang di restoran cepat saji oke sudah mendengar ya untuk dialognya berikutnya kita akan coba membuat dialog sendiri dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari gambar yang sudah tersedia nah mis berikan contoh untuk dialog pada peristiwa di soal nomor 1 ya disitu ada gambar ada 4 gambar gambar pertama kita melihat garis panahnya ya itu adalah yang pertama ini mulai dari on foot ya on foot itu berjalan kaki kemudian ada tanda panah ke samping go to badrun house pergi ke rumah badrun tanda panah ke bawah draw a picture yaitu ada keterangan kegiatan mereka sedang menggambar kemudian setelah itu ada tanda panah ke samping play galasin nah setelah itu mereka bermain permainan galasin nah dari gambar-gambar yang ada tanda panahnya seperti ini sebagai petunjung itu kita bisa membuat dialog sendiri ya contoh dialognya seperti yang tadi kita sudah baca di atas ya mis akan coba berikan contohnya kita lihat ya untuk soal nomor 1 disini kita akan membuat misalkan percakapan antara Juki dan Mamat ya how was your weekend Juki bagaimana liburanmu Juki kemudian dijawab that was a great time liburanku sungguh sangat menyenangkan really benarkah please tell me about it tolong ceritakan kepadaku ya first nah dimulai dari sini ceritanya mengikuti dari alur gambar yang telah tersedia first pertama-tama me and my friend went on foot to Badrun's house aku dan temanku pergi berjalan kaki ke rumah Badrun after we arrived we drew a picture setelah kami tiba di rumah Badrun kami menggambar then I played galasin in the yard together kemudian aku bermain permainan galasin di lapangan bersama-sama nah pada kalimat yang terakhir ini menjelaskan mengenai kegiatan itu ada perubahan ya nak kalian bisa lihat pada gambar disana ada kata go to Badrun's house nah karena ini sudah menceritakan pengalaman sudah lalu go diganti menjadi when ya kemudian disana ada kata draw a picture nah karena disini juga termasuk kegiatan yang sudah lampau menceritakan kembali draw berubah menjadi drew ya karena itu drew adalah verb kedua dari kata draw verb pertamanya itu draw kemudian verb keduanya itu drew jadi kita bisa menulis we drew a picture then I played galasin in the yard together pada kata play galasin disitu ada perubahan dari kata play menjadi played ada penambahan id karena ini menceritakan tentang kegiatan yang sudah lampau jadi kalian nanti bisa menceritakan kembali mengenai cerita berdasarkan gambar yang sudah diberikan petunjuk-petunjuknya lalu untuk kata kerjanya dirubah ini kan contohnya ada kata go draw sama play nah ini berubah go menjadi when draw menjadi drew play menjadi played seperti itu ya secara pengerjaannya oke berikutnya kalian mengerjakan soal ya via link google form jangan lupa soalnya disalin terlebih dahulu untuk soal dan jawaban benar saja oke baik itu saja dari news 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 sudah cukup untuk kembali dalam hari ini semoga kalian dapat mengerti ya untuk semua materi yang telah misberikan baik terima kasih banyak perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati